selamat menikmati proses pembuatannya dimulai dari mengambar dengan pensil, membentuk pola, lalu ditebali dengan sepidol karya yang kedua dibuat oleh Dian Eka Prasetyo Absen 6, makna dari karya ini mengambarkan sosok corona yang kejam proses pembuatannya dimulai dari mengambar dengan pensil, membentuk pola, lalu ditebali dengan sepidol karya seni yang ketiga dibuat oleh Raihan Fajar Ahmad Absen 20, makna dari karya ini tetap tenang dalam menghadapi keadaan ini atau pandemi proses pembuatannya dimulai dari mengambar dengan pensil, membentuk pola, lalu ditebali dengan sepidol karya yang keempat dibuat oleh Siti Hidayatul Ummah Absen 27, makna dari karya ini adalah koronavirus berbahaya proses pembuatannya dimulai dari mengambar menggunakan pensil, membentuk pola, dan menebali dengan sepidol karya seni selanjutnya dibuat oleh Dinda Putri Ramadhani Absen 1 proses pembuatannya dimulai dari mengambar menggunakan pensil, membentuk pola, dan menebali dengan sepidol karya seni yang keenam dibuat oleh Rengga Aditya Putra Pratama Absen 22, makna dari karya ini bumi yang terserang koronavirus the size proses pembuatannya dimulai dari mengambar dengan pensil, untuk membentuk pola, menebali dengan sepidol, dan diberi warna karya selanjutnya dibuat oleh Siti Tiri Setia Damayanti Absen 5 proses pembuatannya dimulai dari mengambar dengan pensil, untuk membentuk pola, menebali dengan sepidol, dan diberi warna karya selanjutnya dibuat oleh Fernanda Devi Absen 10 proses pembuatannya dimulai dari mengambar menggunakan pensil, membentuk pola, dan menebali dengan sepidol karya selanjutnya dibuat oleh Siva Nur Akhidah Islamiyah Absen 29 prosesnya dimulai dari mengambar menggunakan pensil, membentuk pola, dan menebali dengan sepidol untuk karya seni yang ini dibuat oleh Anis Akhidah Besen 3 proses pembuatannya dimulai dari mengambar dengan pensil, untuk membentuk pola, ditebali dengan sepidol karya yang selanjutnya dibuat oleh Vika Ardianti Absen 30 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola dengan pensil, ditebali dengan sepidol untuk karya seni selanjutnya dibuat oleh Vika Ardianti Absen 30 karya seni ini proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil dengan pensil sebagai garis bantuan, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol karya seni selanjutnya dibuat oleh Anis Akhidah Besen 3 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil dengan melakukan pensil sebagai bantuan garis, dan mengambar huruf, lalu ditebali dengan sepidol untuk karya seni 3 dimensi ini dibuat oleh Anis Akhidah Absen 3 proses pembuatannya dimulai dengan mengambar pola di kain flanel, lalu digunting, dan ditempel di masker karya seni 2 dimensi ini dibuat oleh Syifan Rakhidah Islamia Absen 29 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak kecil tadi karya seni selanjutnya dibuat oleh Fernanda Devi Absen 10 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak kecil tadi yang sudah dibuat karya seni selanjutnya dibuat oleh Cindy Tri Setia Damayanti Absen 5 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak kecil tadi karya yang satu ini dibuat oleh Ringga Tia Putra Pratama Absen 22 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak kecil tadi yang sudah dibuat karya seni selanjutnya dibuat oleh Dinda Putri Ramadhani Absen 1 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak kecil yang sudah dibuat tadi karya seni yang selanjutnya dibuat oleh Siti Hidayatul Umma Absen 27 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak-kotak kecil karya seni selanjutnya dibuat oleh Raihan Fajar Ahmad Absen 20 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak kecil tadi karya seni selanjutnya dibuat oleh Dianneka Prasetyo Absen 6 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak kecil tadi karya seni selanjutnya dibuat oleh Rizky Alvia Absen 25 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil, lalu mengambar huruf, dan ditebali dengan sepidol, dan menghapus kotak kecil tadi yang sudah dibuat untuk karya 3 dimensi ini dibuat oleh Rizky Alvia Absen 25 proses pembuatannya dimulai dari membentuk pola di kain flanel, digunting, lalu ditempel pada masker karya ini dibuat oleh Dianneka Prasetyo Absen 6 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola di kain flanel, digunting, dan ditempel pada masker karya seni selanjutnya dibuat oleh Raihan Fajar Ahmad Absen 20 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola di kain flanel, digunting, lalu ditempel pada masker karya yang selanjutnya dibuat oleh Siti Hidayatul Umar Absen 27 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola di kain flanel, digunting, dan ditempel pada masker karya selanjutnya dibuat oleh Raihan Fajar Ahmad Dhani Absen 1 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola di kain flanel, digunting, lalu ditempel pada masker karya selanjutnya dibuat oleh Raihan Fajar Ahmad Dhani Absen 22 proses pembuatannya membentuk pola di kain flanel, lalu dijahit dengan menggunakan benang wool pada masker karya selanjutnya dibuat oleh Siti Hidayatul Umar Dhani Absen 5 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola di kain flanel, digunting, lalu ditempel pada masker karya selanjutnya dibuat oleh Fernanda Devi Absen 10 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola di kain flanel, digunting, lalu ditempelkan pada masker karya selanjutnya dibuat oleh Siva Nur Akhidah Islaminya Absen 29 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola di kain flanel, digunting, lalu ditempelkan pada masker karya selanjutnya dibuat oleh Vika Ardianti Absen 30 proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola di kain flanel, digunting, lalu ditempelkan pada masker nah, untuk karya yang ini dibuat oleh Yoel Ananda Christian proses pembuatannya dimulai dari mengambar pola dengan pensil, lalu ditempelkan pada masker karya ini juga dibuat oleh Yoel Ananda Christian Absen 36 proses pembuatannya dimulai dari mengambar kotak-kotak kecil sebagai bantuan oke, disini saya sebagai pemandu mengucapkan terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!